Intro Meski Syahrini yang dinikahi, Reino Barak justru lakukan hal ini pertama kali dengan Luna Maya. Katanya terlama yang paling disuka. Intro Bidung rumah tangga Syahrini dan Reino Barak belakangan tengah diterpa isu kurang sedap. Isu keretakan rumah tangganya semakin kencang menjadi bahan omongan sejumlah netter di sosial media. Kendati begitu Syahrini dan Reino Barak tampak enggan ambil pusing dan terus mengumbar kemesraan mereka di media sosial. Disamping itu meski kini sudah bahagia dengan kehidupan pernikahannya, tak dipungkiri bila Syahrini kerap dikaitkan dengan masalah lusang suami bersama Luna Maya. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, Reino Barak menikahi Syahrini yang jelas-jelas berteman baik dengan Luna Maya, tak lama setelah hubungannya kandas. Syahrini bak kena getahnya hingga saat ini ia kerap dicibir dan dianggap sudah merebut pria kesayangan Luna Maya. Ditambah hubungan Luna Maya dan Syahrini yang sebelumnya terlihat akrab ikut merenggang, seiring dengan kabar pernikahan incesapannya itu dengan Reino Barak. Syahrini memang menjadi wanita yang dinikahi Reino Barak, namun siapa sangka ada suatu hal yang justru dilakukan Reino Barak untuk pertama kalinya saat menjalin hubungan dengan Luna Maya. Hal tersebut terungkap dalam video geng Menteri Ceria yang direkam 2018 lalu. Ikut hadir di tengah-tengah geng Menteri Ceria, Reino Barak ditanya soal hubungannya dengan Luna Maya saat itu oleh Melanie Ricardo. Saat itu secara terang-terangan Reino Barak mengakui bila hubungannya dengan Luna Maya adalah masa pacaran terlamanya. Dan hal itu pula menjadi hal pertama kalinya yang pernah Reino Barak alami semasa hidupnya. Seperti diketahui, Reino Barak merajut kasih dengan Luna Maya selama lima tahun lamanya sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Tapi ini long relationship, ujar Reino Barak. Gemas dengan ungkapan Reino Barak, Melanie kembali bertanya perihal karakter Luna Maya yang membuatnya sang pengusaha tergila-gila. Reino Barak pun memberi jawaban di luar dugaan. Karakter dari Luna Maya yang paling Reino Barak suka apa? Tanya Melanie. Kebodohannya? Jawab Reino sambil bercanda. Tak sampai di situ, Reino Barak juga memuji Luna Maya sebagai sosok yang tak judes. Hindati begitu ada saja karakter Luna Maya yang tak disukai oleh Reino Barak. Yang paling gak suka? Tanya Melanie lagi. Kalau dikasih tahu gak didengerin? Kata Reino Barak lagi. Watak keras kepala yang dimiliki Luna Maya rupanya menjadi kekurangan yang dimiliki sang artis di mata Reino Barak. Saking keras kepalanya, sampai-sampai apa yang diperintahkan oleh Reino Barak tak didengarkan oleh Luna Maya. Diketahui Luna Maya dan Reino Barak putus pada bulan Agustus 2018 silam. Dan kemudian Februari 2019, Reino Barak pun menikahi Syahrini di Jepang. Bahkan karena kehadiran Syahrini, Reino Barak sempat mengungkap alasannya putus dengan Luna Maya. Dan menyinggung soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang artis dan tak bisa ditolerirnya. Isu rumah tangga Syahrini dan Reino Barak makin panas. Ayah angkat sibuk bongkar air Asyar Rani. Dia suka membaksa lelaki untuk? Hingga kini isu perbisaan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak makin marak diperbincangkan. Bahkan banyak sekali netter yang menduga bahwa semua foto meselasan ingges adalah hasil editan semata. Aisyah Rani yang merupakan adik sekaligus menegis hari ini bahkan kini ikut terseret. Berdasarkan cerita liuh haka atau yang akrab di sapa Papa Lauren. Aisyah Rani memasukkan alat tes kehamilan agar dapat menikah dengan suaminya sekarang, Jesse Gilfani. Papa Lauren memang tidak menyebutkan Aisyah Rani dan Aisyah Rani secara gamblang. Namun dari ciri-cirinya, kuat dugaan apabila pria yang mengaku ayah angkat Syahrini itu sedang membicarakan Aisyah Rani. Sang putri, Syahrini, pernah mengatakan kepada saya bahwa adik perempuannya sebelum melangsungkan perbisaan, sang adik gak berpura-pura hamil untuk muda memaksa ngelaki yang sekarang menjadi suaminya. Agar bersedia menikahnya, tulis pengakuan liuh haka yang dikutip akun etlambe underscore danu underscore ofisial sinasian. Terus saja, sang adik Aisyah Rani yang meranggap sebagai manajer sang putri syahrini, tapi itu tidak dalam kondisi hamil. Merupakan kutipan yang menguatkan dugaan bahwa Aisyah Rani yang sedang dibicarakan Papa Lauren. Aisyah Rani lantas dimikahi Jesse Gilfani pada 2012 silam. Tidak berapa lama setelah menikah, sang adik dengan mudah mengatakan bahwa dia mengalami keguguran. Lanjut Papa Lauren yang mengaku mendengar cerita tersebut langsung dari mulut sang putri. Seperti diketahui, Papa Lauren sempat viral karena berbagi cerita yang diakuinya didengar langsung dari Syahrini. Di sisi lain, anak kandung Papa Lauren telah menegaskan bahwa apabila cerita-cerita tentang Syahrini dari sang ayah tidak benar. Anak kandung Papa Lauren sendiri merupakan salah Syahrini. Hanya saja, cerita Papa Lauren masih banyak dipercaya hingga sekarang. Padahal postingannya so agamis banget. Ternyata masa lalunya kelam juga. Sinder akun Ed Riza. Katanya keluarga soreha, kuat agamanya dari kecil. Komentar akun Ed Salim. 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 Terima kasih.